Halo semua, di video kali ini tentang sinepsi serial Ishmen Marjawan 2 bernama Ridima seorang fisioterapis yatim piatu dia telah bertunangan dengan Kabir Sharma Kabir Sharma adalah seorang polisi yang mengirimnya dalam misi sebagai agen rahasia untuk menangkap Vanserai Singania Vanserai Singania adalah seorang pebisnis yang menjalankan bisnis ilegal di seluruh Asia Tenggara Ridima mulai menjalankan aksinya ia memasuki pesta kapal pesiar Vans sebagai penenjana pesta karena aksi suksesnya Vans memperkerjakannya sebagai fisioterapis saudara perempuannya yang bernama Sia di kemudian hari Vans mulai mencurigai Ridima akhirnya Vans memaksanya menikah dengannya untuk mengetahui niat sebenarnya Ridima lalu setuju setelah ditekan oleh Kabir pada hari pernikahan Ridima menemukan patung mantan tunangan Vans yang bernama Ragini Ridima yang percaya Vans menjadi orang yang menghabisi Ragini berencana untuk menemukan kebenaran tentang tewasnya Ragini selanjutnya Ridima menemukan sebuah ruangan rahasia di mansion dimana ia melihat sebuah lukisan dan patung seorang wanita lainnya wanita dalam lukisan itu sebenarnya adalah ibu kandung Vans yang bernama Umairai Senghania yang meninggalkannya tanpa mengucapkan sepakata pekatapun ketika dia masih hidup perlahan setelah mendengarkan ceritanya Ridima menaruh simpati kepada Vans sementara itu terungkap bahwa Kabir telah mencintai Ridima sejak lama saat ini dia menggunakan Ridima untuk misinya terungkap bahwa Vans adalah putra pertama Anupria Kabir ingin membalas dendam pada Vans atas kematian ayahnya dan Anupria ingin merebut posisi Vans dan bisnisnya serangkaian peristiwa mengungkap kebenaran tentang putra Anupria sebelum menikah dengan putra Raisinghania namun Anupria berhasil merahasiakan identitas putra kandungnya hubungan Vans dan Ridima memburuk karena kecurigaan Vans tentang tindakan mata-mata Ridima sementara itu Kabir meminta Ridima menemukan bukti tewasnya Ragini namun Ridima membela Vans mengatakan bahwa Vans tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu di hari yang sama Ridima mendapat kartu memori yang berisi video di bawah patung Ragini dia diam-diam menonton video tersebut video itu menunjukkan Vans menodongkan senapan ke Ragini tetapi tidak menembak Ridima menemukan fakta bahwa Ragini masih hidup dan diam-diam disembunyikan oleh Vans sementara itu Ridima berpisah dengan Kabir karena dia mencintai Vans kesalahpahaman membuat Ridima percaya bahwa Vans ingin menyakiti Ragini sehingga dia bergabung dengan Kabir untuk melepaskan Ragini dari cengkeraman Vans dan menyerahkannya kepada Kabir kehilangan Ragini Vans hancur dan mengungkapkan kepada Ridima bahwa ibunya sebenarnya dihabisi oleh seseorang dan Ragini tahu orang yang menghabisinya sebuah kilas balik menunjukkan Anupria adalah orang yang menghabisi ibunya Sia yang mengetahui tujuan Ridima memberasnya untuk membawa Ragini kembali kepada Vans Sia kemudian mengetahui kejahatan Anupria tetapi terluka dan dalam keadaan koma Ragini kemudian dihabisi oleh Kabir Vans dijebak dan ditangkap karena kematian Ragini Kabir dan Anupria membuat Vans percaya bahwa Ridima mengkhianatinya karena itu Vans melompat dari tebing dan tewas di depan Ridima dan Kabir Lelaki yang mirip Vans yaitu Vans sedang membakar tubuh seseorang Vihan adalah hacker dan penggali emas Sementara itu Kabir memasuki rumah VR sebagai putra Anupria Ridima yang bertemu Vihan mirip Vans awalnya terkejut tetapi kemudian bekerja sama dengannya untuk menyingkirkan Kabir dari rumah VR dengan imbalan sejumlah uang Vihan mengungkapkan kepada Ridima bahwa Vans menggunakan dia sebagai kembaranya dalam situasi yang berbahaya Setelah itu terungkap bahwa Vihan adalah Vans Vans menyamar sebagai Vihan untuk mengetahui perasaan dan kebenaran Ridima Pada malam natal Vans berkukapkan bahwa Anupria yang menghabisi ibunya dan meminta Kabir untuk menangkapnya Saat meninggalkan mansion Anupria mencoba menghabisi Vans Pada saat yang tepat Ridima menghadang peluru untuk menyelamatkan Vans Vans mengaku kepada Ridima bahwa dia bukan Vihan tetapi Vans Ridima lalu dibawa ke rumah sakit dan diselamatkan oleh dokter Vans dan Ridima kembali ke VR mansion Muncullah Ahana memasuki mansion untuk membawa liku-liku baru dalam hidup mereka Ahana memberitahu Ridima bahwa dia datang untuk membantu dan menyelamatkannya dari Vans Tetapi Ridima tidak mempercayainya dan mencoba mengusirnya dari rumah VR Kabir menghentikan Ahana dan mengatakan bahwa dia adalah calon istrinya Sementara itu Vans menantang Ridima untuk membuktikan cintanya kepadanya dengan menghabisi Kabir Ridima tidak dapat menghabisi Kabir dan ini membuat Vans semakin marah Untuk melampiaskan kemarahannya Vans meninggalkan Ridima saat berlibur Di rumah Vans mengadakan konferensi pers mengatakan bahwa Ahana adalah istrinya Ridima kembali dan Sia mulai memanggil Ridima Vans meskipun membenci Ridima membiarkannya tinggal di rumah karena dia ingin Sia pulih Setelah serangkaian peristiwa Vans menyadari cintanya kepada Ridima dan mereka bersatu kembali Belakangan terungkap bahwa Vans memiliki hubungan dengan tewasnya orang tua Ridima Vans memutuskan untuk menikahi Ridima sekali lagi agar Ridima bisa fokus kepada pernikahannya dan bukan orang tuanya Namun saat ritual pernikahan Ridima mengetahui fakta kematian orang tuanya Ridima mengira Vans telah menghabisi orang tuanya Namun terungkap bahwa Ishani bukan Vans yang menghabisi orang tua Ridima Tetapi Vans memberitahu semua orang bahwa usia 15 tahun dia secara tidak sengaja menghabisi Aya dan Bibi Kabir Menurut Ridima Vans telah menghabisi orang tuanya dan dia salah paham dan setelah mengetahui kebenarannya Dia menghukum dirinya sendiri dengan berjalan di atas kaca Tetapi Vans menyelamatkannya Kabir merasa cemburu melihat Vans dan Ridima bahagia bersama Dia menyadari bahwa dia telah kehilangan Ridima selamanya Tetapi tidak menerima kekalahannya dan memutuskan untuk memenangkan Ridima kembali dengan cara apapun Kemudian Ridima hamil anak Vans Namun Vans belum siap memiliki anak karena menurutnya dunia bisnisnya terlalu berbahaya bagi anaknya Ridima mencoba meyakinkan Vans berkali-kali tetapi dia tidak mendengarkan Ridima Ridima mulai mendapat telpon dari pusat aborsi Tetapi dia tidak berbicara dengan Vans tentang hal ini karena dia pikir dia akan lebih khawatir Di mansion VR seseorang menculik Ridima dan membawanya ke pusat aborsi Tetapi entah bagaimana Ridima melarikan diri dari sana dan mencapai mansion Vans yang tidak tahu apa-apa hancur dengan kepergian Ridima Karena seseorang telah menulis surat dan menyimpannya di meja kamar Ridima Ridima berbohong kepada semua orang dengan mengatakan anaknya tidak ada lagi Ridima mengatakan kepada Vans bahwa Ishani adalah orang yang mengirimnya ke pusat aborsi Ridima memberitahu Vans bahwa bayi mereka masih hidup Untuk menyelamatkan bayi mereka Vans membuat rencana untuk mengubah identitasnya Dan Ridima menjadi Ayash dan Shefali Malhotra lalu meninggalkan India Tapi semua rencananya hanya untuk mengalihkan perhatian musuh mereka Rencana sebenarnya adalah memalsukan kematian mereka di depan keluarganya Tetapi Aryan menghancurkan rencana mereka Kabir lalu mengunci Vans di ruangan yang penuh api Tetapi Anupria menyelamatkannya setelah Kabir pergi Kabir mencoba menikahi Ridima secara paksa tetapi diselamatkan oleh Vans Kemudian ada Preman yang mengejar Ridima dan Vans Untuk menyelamatkan diri dari Preman, Vans dan Ridima melompat dari tebing Setelah banyak kesulitan, keduanya bersatu kembali dalam kematian mereka Dan berjanji satu sama lain bahwa mereka akan hidup bersama selamanya Terima kasih telah menonton!